Intro Jumpa lagi di Garuda Update Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun Anak artis senior ini meninggal dunia setelah koma lima bulan sang mantan pacar cerita masa lalu yang pernah didatangi lewat mimpi Sebelum lanjut, luangkanlah jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan info terupdate dari kami Mari simak videoannya Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun Kabar duka datang lagi dari dunia hiburan tanah air Anak artis senior ini meninggal dunia setelah berjuang dalam koma yang sampai lima bulan lamanya Kematian dari sang anak artis senior ini pun sempat menggemparkan dunia entertainment Lama berlalu, mantan dari pacar sang anak artis senior ini mengaku bahwa dirinya pernah didatangi lewat mimpinya Pada tahun 2019, 15 tahun sudah Sukma Ayu yang selama ini dikenal sebagai pemeran dari Rohaye di kecil-kecil jadi mantan meninggalkan kita semua Ya, putri bungsu dari Nani Wijaya yang memiliki nama Sukma Ayu itu telah meninggal dunia di puncak karirnya sebagai seorang bintang sinetron tanah air Sukma Ayu meninggal pada tanggal 25 September tahun 2004 yang lalu setelah Almarhumah mengalami koma selama lima bulan lebih Kabar yang berembus itu pun, adanya indikasi malpraktik yang akhirnya membuat Almarhumah Sukma Ayu tak sadarkan diri Usai menghembuskan napas terakhirnya, Sukma Ayu lantas dimakamkan yang berada di TPU Batu Tapak, Bojong Gede, Bogor Sepanjang karirnya, Sukma Ayu mulai mencuri perhatian banyak publik setelah berperan sebagai Rohaye di sinetron kecil-kecil jadi mantan Demi peran Rohaye, Sukma Ayu rela menggunduli rambutnya sendiri dan hanya menyisakan sedikit jambul ataupun kuncung di bagian depan saja Kepergian dari Sukma Ayu tentu saja membuat keluarganya dan juga orang-orang terdekatnya sangat merasa terpukul berat Ibu dari Sukma Ayu, aktris senior Nani Wijaya, bahkan masih tak mau bicara soal kepergian sang anak kesayangannya tersebut hingga saat ini Namun rupanya, tepat di 15 tahun sepeninggal Sukma Ayu, mantan pacar justru memimpikannya sang putri Bungsu Nani Wijaya tersebut Bejah, mantan vokalis The Fly yang menjadi kekasih terakhir dari Sukma Ayu, didatangi oleh Rohaye dalam mimpinya beberapa waktu yang lalu Cerita itu kemudian diungkapkan oleh Bejah atau yang sekarang ini dikenal dengan nama Muhammad Hamzah kepada tim status selebritis Dalam mimpinya itu, Bejah mengaku bahwa dirinya seakan-akan bertemu Sukma Ayu di sebuah hotel Keluarganya semua lengkap, ada ibu, ada kakak-kakaknya, lokasinya kayak hotel gitu sih Cerita Bejah sebagaimana BERITASEBLAS.com kutip dari kanal Youtube Surya Citra Televisi SCTV Di mimpinya tersebut, Bejah melihat Sukma Ayu tampak begitu sangat cantik Mantan pacarnya itu pun mengenakan baju berwarna putih dan parasnya sangat terlihat Ayu Sukma Ayu juga menyempatkan bicara kepada Bejah Pas kita masuk, dia lagi duduk Dia pakai baju putih, cantik Terus nanya, dari mana? Saya bilang, baru nyampe, gitu, lanjut Bejah Namun komunikasi di antara Bejah dan Sukma Ayu hanyalah sebatas itu saja Dalam mimpi itu pun Bejah lantas pergi ke belakang untuk mencari sesuatu hal Pria berusia yang berusia 44 tahun itu merasakan hal yang aneh di dalam mimpinya Lantaran dari lokasi tempatnya pertemuan dirinya dengan Sukma Ayu yang begitu sangat unik Tepat di tanggal 10 November tahun 2019 kemarin Sukma Ayu si Rohaye kecil-kecil jadi mantan harusnya merayakan ulang tahunnya yang ke-40 tahun Namun Tuhan berkehendak lain, Sukma Ayu telah dipanggil dan menghadap di usianya yang ke-25 Sekian informasi dari kami semoga bermanfaat